Maka dengan dalil fathah, dia dalam keadaan mufahkumah dibaca naro, naro, bukan nara. Maka inilah dari dua huruf yang mufahkumah. Dan adapun sayaslah karena sodnya di sini dalam keadaan sukun, maka lebih baik kita memberikan makhroj dan sifatnya. Maka makhroj sod, dia masuk kepada makhroj al-lisan, di mana dia adalah torfulisan, ma'ama fauqo as-hanaya as-sufla, mana as-hanaya as-sufla ini, gigi seri yang bawah, as-hanaya as-sufla. Maka torfulisan ujung dari lisan kita bertemu dengan ma'ama fauqo as-hanaya as-sufla, di atas dari gigi seri. So, si, su, as, as. Adapun sifat dari sod, maka dia itu hams. Apa makna hams? Jaroyan an-nafs, indanut. Di saat kita menetokkan, maka ada nafas yang tertahan, afuan hams, ada nafas yang keluar, tidak ditahan. Dan ini, seperti saudaranya, kaf, ta, sin, maka huruf hams ada berapa, dan mana dalil sod termasuk huruf hams? Seperti ucapan Ibnu Al-Jajri, fahathahu shahsun sakata. Maka sahitnya, shahsun, shahho sod. Maka di sini sod dari huruf al-hams. Lalu bagaimana huruf al-hams? Dia itu di saat disukunkan, maka keluar nafas. Sah sun sakata. Maka kita ambil sakata, ta misalnya. Ta, ti, tu, at. Keluar. Rufiat, nusibat, Wa ilas sama'i kaifarufi'at. Dan juga di awal ayat, tabat, tabat, makata sakinah. Dan juga kaf, saudaranya. Sakata, kaf, kaki ku ak, keluar. Wasin, sasi su as. Bismillah. Maka ucapan, Bismillah. Sinnya di sini dalam keadaan hams. Bismillah. Maka tidak, dia itu, menjadi jahar. Nafasnya dimakan, tidak. Maka yang benar, Bismillah. Bukan, Bismillah. Bismillah. Bukan. Tapi, Bismillah. Bismillah. Maka, yang benar adalah dengan hams. Karena tadi masuk kepada Sakata. Dan begitu pun son. Dari ucapan, Syahsun. Son. Maka di sini, kita sukunkan, menjadi hams. Sayas, la. Sayas, la. Tidak dikeluarkan semuanya, seperti sayas. Sayas, la. Tidak. Sayas, la. Namun, berbeda dengan jahar. Kalau jahar, sayas, la. Sayas, la. Di sini, sayas. Ada keluar. Sayas, la. Naran. Sayas, la. Naran. Maka, sod dalam keadaan hams, dan juga dalam keadaan rohawah. Sehingga dia mempunyai jarak waktu. Sayas, 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 tidak cepat seperti, Siddah, lawannya dari rohawah. Maka salah jika dibaca dengan cepat. Sayas, Naran. Sayas, la. Naran. Datalah. Misalnya. Sayas, salah. Tetapi, sayas, la. Sayas, sayas, la. Ada jenjang waktu. Maka ini dari makhraj, sod, dan sifatnya. Ada pun dari segi hukmu tajwid, yang lain. La. Matobi'i. Alif. Layinah. Sakina. Sebelumnya fathah. La. Naran. Na. Matobi'i. Alif. Sakina. Sebelumnya fathah. tidur dia. Alif. Naran. Maka roh. Juga, dalam keadaan, Tanwin, bertemu dengan za. Maka dia hukumnya ihfa. Naran. Naran. Dan ihfa barakallahu fikum. makhrajnya khusum. Makhrudnya khusum. Dari hidung. Maka, operation dari ihfa harus keluar dari hidung. Narang da. Narang da. Lalu, bagaimana cara mengecek agar ihfa kita benar? Tutup hidungnya. Jika ditutup hidungnya dan tidak bisa melaksanakan operasional dari ikhfa, berarti makhrod. Kamu benar dalam gunnah. Dalam ikhfa yang harus gunnah. Maka coba ditutup. Telinga kita. Telinga apa hidung? Hidung. Narang. Narang. Data. Narang. Data. Tidak bisa. Menunjukkan bahwa ihfa kita yang makhrodnya gunnah benar. Karena dia di hidung. Narang da. Narang da. Maka, Maka ini dari makhrod. Ro. Yang merupakan tanwin menjadi ikhfa. Maka di hidung. Maka di sini hukumnya dari tajwid ikhfa. Hakiki. Data lahab. Data. Matobi'i. Alif. Sakinah sebelumnya fathah. Lahab. Dalam keadaan disukunkan baknya menjadi kol-kolah. As-sugur. Zata lahab. Maka selesai dari ilmi. Tajwid. Dan sekarang kita masuk kepada kira'ah al-asyarah. Maka dikira'ah al-asyarah barakallahu fikum. Di dalam ayat ini alhamdulillah tidak begitu banyak perbedaan. Tidak seperti perbedaan majaizmun fasil. Pada ayat kedua. Ma'agena. Al-ishba. Ma'agena. Qoser. Ma'agena. Atau bahkan khilaf pada agena. Ada yang taklil. Ma'agena. Ada yang imalah al-kubro. Ma'agena. Dan ada yang taksir. Seperti Ibn Kathir. Dalam keadaan juga. Fathah. Seperti hafaz. Namun taksir. Ma'agena. Ma'agena. Ada pun hafaz. An'asim. Tawassud. Ma'agena. Dan begitu pun di. Yada'abi. Tabat Yada'abi. Maka di sini. Majaizyang. Al-ishba. Dan seterusnya. Maka di sini di ayat yang ketiga mudah. Sehingga. Hanya fokus pada. Satu khilaf. Apa itu? Pada lam. Maka lam. Yang kita baca di sini. Sayasla. Di kiraah. Jumhur. Maka telah terjadi khilaf. Khilaf yang pertama. Kiraah dari. Yang membaca dengan. Al-Imalah Al-Kubra. Dan Al-Imalah Al-Kubra. Barakallahu fikum. Dia usul. Dari. Kiraah Al-Kisai. Maka Al-Kisai membaca. Al-Imalah Al-Kubra. Alhamdulillah. Bismillah. Dan begitu pun diikuti. Dengan khilaf Al-Asir. Khilaf Al-Bazar. Al-Asir. Dari kiraah yang ke-10. Dengan juga Hamzah Al-Habib. Ataupun Hamzah Az-Zayyad. Ibnu Habib. Maka ketiganya Hamzah. Dari riwayat Khulad. Dan Khulaf Al-Hamzah. Dan riwayat Ad-Duri. Anil Kisai. Dan Khulaf Al-Asir. Maka semuanya membaca dengan. Al-Imalah Al-Kubra. Maka kita baca. Saya selena rangda talahab. Saya selena rangda talahab. Dan Khilaf yang kedua. Pada kiraah waras an-nafe. Maka waras an-nafe. Tidak membaca dengan. Al-Imalah Al-Kubra. Dia membaca dengan. Tagli dhlam. Dan tagli dhlam juga. Dari usul. Kiraah waras an-nafe. Maka seperti Al-Kisai. Usul dari kiraahnya. Al-Imalah. Saya selai. Itu usul dari. Kiraah Al-Kisai. Maka begitu pun. Usul dari kiraah waras an-nafe. Tagli dhlam. Tagli dhlam. Maka. Kebanyakan. Kebanyakan. Lamnya. Kapan tagli dhlam. Pada. Ucapan. Lam sebelumnya. Seperti disini. Maka dibaca. Tagli dhlam. Dan begitu pun di dalam surat Al-Baqarah. Salah. 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 Bukan salah. Seperti jumhur. Tapi tagli dhlam. Salah. Dan begitu pun. Saud bertemu dengan lam. Seperti sholah Disini sholah yaslah dipanggang Maka yaslah juga dibaca Lam ataglid Lalu bagaimana bacaannya? Kita baca Saya sholah naranda talahab Saya sholah naranda talahab Maka ini kira'ah yang kedua Dari kira'ah yang berbeda dengan jumhur Maka sudah berapa kira'ah disini? Kuro yang kami sebutkan? Empat Dua, empat Tiga pada Kira'ah al-imalah al-kubro Al-usul, kisai Juga khulaf al-asir Dan juga hamzah az-zayyad Maka mereka membaca Saya sholah Kira'ah yang kedua Diwakili oleh satu Dan ini usul dari Wars an-nafe' Dibaca dengan Pagli'zlam Saya sholah Bismillah Dan yang ketiga Dari kira'ah jumhur Berarti kalau begitu siapa? Jumhur enam Kuro Yang mana Mereka membaca dengan Tarkil imalah Watarki taglil Maka dibaca dengan Fathah Yang biasa Tanpa imalah Al-kubro Dan tanpa taglil Dan disini Enam dari imam Adalah Ibnu Kathir Lalu Ibnu Qalil Ibnu Qathir Dan Ibnu Amr Afwan Abu Amr Ibnu Qathir Al-Makki Abu Amr Al-Basri Ibnu Amir Al-Syami Asim Ibnu Abi Nujud Al-Kufi Dan ini kira'ah yang Nantum hafal Abu Ja'far Al-Madani Dan Ya'qub Al-Basri Al-Basri